Polisi menetapkan salah seorang Taruna Akpol tingkat tiga berinisial CAS sebagai tersangka utama pelaku tindak kekerasan yang menewaskan Muhammad Adam. Sementara 13 tersangka Taruna lainnya diduga turut berperan dalam menganiaya. Tersangka utama yakni CAS pada saat kejadian diketahui memukul dan menendang tubuh korban hingga jatuh pingsan. Tubuh Adam tergolek lemas sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara tersangka lain melakukan peran yang berbeda. Di antaranya ada yang memberikan pengarahan dan mengawasi agar tidak ada pengawas yang melihat tindakan brutal mereka. Para tersangka dikenai pasal 170 Subsider 351 Ayat 3 dan Junto Pasal 55 serta 56 KUHP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.